Membangun keintiman tanpa ikatan adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan kedekatan emosional dan rasa saling memahami tanpa harus terjebak dalam komitmen secara formal seperti pacaran. Hubungan ini seringkali didasarkan pada komunikasi yang jujur dan terbuka di mana kedua belah pihak saling menghormati batasan masing-masing. Melalui komunikasi yang baik, orang bisa saling mengenal lebih dalam, berbagi perasaan, dan saling mendukung meski tanpa status yang mengikat. Keintiman tanpa ikatan memberikan ruang bagi seseorang untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa tekanan dari ekspektasi hubungan yang serius. Banyak yang merasa nyaman dalam hubungan semacam ini karena mereka bisa merasakan kedekatan, tetapi tetap memiliki kebebasan pribadi. Namun, penting untuk tetap menghormati perasaan satu sama lain dan menjaga batasan yang disepakati. Dalam hubungan semacam ini, rasa saling percaya dan pengertian menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, berikut ini adalah 5 tips Jitu membangun keintiman dengan wanita tanpa harus ada ikatan seperti pacaran. 1. Komunikasi yang konsisten dan jujur Tips pertama adalah menjaga komunikasi Inti dari setiap hubungan, baik itu dengan teman atau seseorang yang spesial, adalah komunikasi yang jujur dan konsisten. Kamu bisa berbagi cerita, berbagi perasaan atau pikiran, mendengarkan masalah mereka, atau sekadar mobrol santai. Dengarkan dengan baik apa yang mereka bicarakan, dan jangan takut untuk mengungkapkan pendapatmu. Dengan begitu, hubungan kalian akan terasa dekat tanpa harus terjebak dalam status pacaran. 2. Berikan perhatian yang tulus Keintiman tetap bisa berkembang melalui perhatian dan kebersamaan yang tulus. Menghabiskan waktu bersama, saling mendengarkan, dan memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa cara untuk menjaga hubungan tersebut tetap bermakna. Perhatian kecil tapi tulus juga bisa membangun rasa nyaman. Misalnya, mengingatkan dia untuk makan, atau bertanya kabar ketika dia sedang sibuk. Tindakan sederhana seperti ini bisa bikin seseorang merasa diperhatikan dan dihargai. 3. Luangkan waktu bersama Kalau mau membangun kedekatan, pastikan kamu meluangkan waktu untuk bertemu. Kalian bisa melakukan kegiatan yang kalian berdua sukai. Tidak perlu mewah, yang penting kebersamaan. Misalnya dengan cara melakukan hobi bersama, seperti olahraga bersama, menonton film, atau makan malam. Dengan cara ini, kalian bisa makin mengenal satu sama lain secara lebih mendalam dan menemukan kesamaan minat yang bisa membuat kalian merasa lebih terhubung. 4. Tetap hormati batasan Meskipun keintiman itu penting, kita juga perlu membangun batasan yang sehat. Keintiman bukan cuma tentang fisik, tapi juga tentang emosional, intelektual, dan spiritual. Keintiman itu seperti koneksi yang mendalam antara dua orang di mana kita merasa dipahami, didukung, dan dicintai. Membangun keintiman bukan berarti melanggar batasan orang lain. Selalu ingat untuk menghormati ruang pribadi dan batasan yang sudah kalian sepakati. Kalau ada sesuatu yang kurang nyaman, sebaiknya komunikasikan dengan baik. Dengan begitu, hubungan kalian tetap sehat dan bebas dari tekanan. 5. Fokus pada pengembangan diri Dan yang terakhir, jangan lupa untuk fokus mengembangkan diri. Semakin kamu berusaha menjadi versi terbaik dirimu, kamu akan menjadi lebih menarik dan positif bagi orang lain. Keintiman yang sehat terbentuk dari dua individu yang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi, itulah lima tips Jitu untuk membangun keintiman tanpa harus pacaran. Ingat, keintiman itu enggak melulu soal status atau komitmen yang romantis, tapi lebih pada bagaimana kita berkomunikasi, memberikan perhatian, dan menghormati satu sama lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.